Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia Oke guys kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara memperbaiki karet pelipit pintu kaca ya atau karet power window atau apalah namanya jadi tutorial ini adalah permintaan dari beberapa teman YouTube yang menanyakan bagaimana kalau karet pintu kaca kita yang seret ya atau yang sudah keras lah seiring berjalannya waktu biasanya mobil yang usianya diatas 5 tahun atau 10 tahun itu akan jadi keras karet pelipit kacanya ya itu karena adalah perubahan cuaca termasuk mobil saya ini ini sudah keras itu jadi akan saya perbaiki saya lenturkan lagi seperti semula seperti setiap kalah Oke guys langsung aja ke pekerjaannya sambil di tengah-tengah nanti akan saya jelaskan cekidot Oke guys nampak di video ini pelipit kaca saya lepas ya untuk mempermudah pekerjaan saya nanti juga tujuannya untuk menunjukkan hasilnya kepada teman-teman sekalian jadi hasil sebelum perbaikan dan setelah perbaikannya Oke nampak itu sebelum diperbaiki jadi sudah keras kali itu Oke jadi sudah karet ini sudah mati sudah keras karena cuaca Oke guys sedikit saya jelaskan fungsi dari pelipit kaca ini sebetulnya sangat penting sekali karena apa karena karet pelipit kaca ini ini akan melindungi bagian dalam pintu kita dari air khususnya air hujan agar apa agar bagian dalam pintu tidak berkarat Oke yang pertama yang kedua agar air tidak merusak part-part yang lain seperti lok pintu atau metal-metal yang lain lah ya Oke lanjut ke pekerjaan pertama kita bersihkan dulu karena di pelipit kaca ini pasti banyak kotoran banyak debu sekali oke nampak di video ya Nah itu untuk karet mobil saya sangat kotor sekali kenapa saya lepas tujuannya untuk ini supaya kita bisa optimal lah untuk teman-teman kemudian dilepas boleh ataupun tidak dilepas boleh selanjutnya kita bersihkan pakai air sabun supaya bersih supaya minyak belum minyak metil sali silatnya betul-betul bekerja meresap ke dalam karet tuangkan minyak sali silat ke dalam wadah ya tempat-tempatnya terserah kemudian kalau ingin memberikan efek hitam pada karet kita tambahin dengan semir sepatu ya agar ada ada efek hitam ke karetnya tapi kalau karet dari mobil kalian masih hitam enggak perlu oke oke lanjut ke pekerjaan taruh di satu wadah ini ini saya taruh di wadah supaya enggak tumpah aja kemudian kita oleskan ke bagian pelipit karet kita ini saya gunakan puas ya agar bisa bisa menjangkau bagian dalam jadi terserah kalian mau pakai puas boleh pakai kain boleh mana enaknya lah mana yang bisa menjangkau bagian-bagian dalamnya oke ini yang saya gunakan adalah minyak gandapura sebetulnya bukan merek gandapuranya ya intinya adalah minyak metil sali silat jualannya ada di online di toko kimia ada namanya minyak metil sali silat cuman kebetulan gandapura atau jpu ini itu memiliki kandungan metil sali silat jadi saya gunakan oke bos terutama bagian dalam dari pelipit karet ini ya itu kasih minyak lumuri minyak ya sampai rata sampai basah oke seperti dalam video lakukan pelan-pelan aja kalau terburu-buru oh ya guys ulangi sampai dua tiga kali ya apabila sudah kering olesin lagi tujuannya apa agar minyak betul-betul banyak yang meresap ke dalam karet oke guys oke setelah rata semua biarkan beberapa jam ya biarkan dua tiga empat jam lah nanti akan tahu hasilnya oke oke kita lanjut ke perbaikan karet list pintu kaca ya itu apa itu namanya saya nggak tahu tuh itu kita olesi juga ini saya gunakan kuas agar bisa menjangkau bagian dalam pelan-pelan aja ya yang usahakan jangan sampai mengetes atau kena cat kena kak apabila kena cat segera dilap hai 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 Oke jadi kalau kena kena cat minyak ini tidak langsung rusak catnya tapi kalau dibiarkan sampai satu harian ya akan akan nge-flag Hai Oke lanjut kita ratakan dengan kain lab agar betul-betul maksimal kita ulangi lagi proses ini apabila minyak sudah kering kolesi lagi agar meresap lebih banyak lagi ke dalam karet ya oke kemudian pada sisi karet door trimnya ini juga saya kasih Hai agar karet betul-betul lentur Oh ya guys untuk karet kaca depan mobil ini bisa juga digunakan ini ini kaca mobil saya setak kasih ini minyak juga khususnya untuk mobil-mobil yang tahun 90-an atau di bawah 2000 itu karet kaca depannya itu lebar-lebar itu kayak super gijang grand klesi dan lain-lain itu bisa gunakan ini apabila sudah kelihatan keras atau apa ya sudah kelihatan dan matilah olesi dengan ini Insya Allah akan lentur lagi ya ya Oke guys Oke bos kita balik ke pelipit kaca yang tadi ya kita akan lihat hasilnya apakah jadi lentur guys setelah beberapa jam Hai dan saksikan Oke guys karet jadi lentur lagi jadi karet tidak keras tidak mati kayak yang tadi oke nampak di video ya Insya Allah bisa mengurangi pengeluaran kita lah pada masa-masa kaca yang sulit ini dan hasilnya mantap hahaha oke ya guys untuk pelipit kaca yang keras ini yang apabila keras itu akan bisa merusak kaca akan jadi beret kaca tuh semua bagian sudah lentur Hai nanti teman-teman bisa mencoba sendiri dengan dilepas dan dibasai supaya teman-teman bisa membuktikan hasilnya Oke sudah cukup lentur ya selanjutnya kita cuci kita bersihkan lah ya dari sisa-sisa minyak kita cuci pakai air sabun boleh air biasa boleh khususnya untuk teman-teman yang enggak suka baunya itu bisa dicuci dengan air sabun supaya nggak bau kemudian untuk minyak ganda puranya bisa dicampur dengan minyak wangi lah ya minyak melati atau minyak apalah minyak sih nyong-nyong boleh supaya baunya jadi wangi Oke kita lanjut ke pemasangan dan pembersihan kita lap lah dengan kain ya sisa-sisa minyak tadi kita bersihkan kemudian kita akan tes kita akan coba itu guys hasilnya Oke guys sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk baru kita bersama hasta maniana sampai jumpa dan terima kasih hai 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 sarai hai 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 Terima kasih.